Intro Sejak dibangun pada tahun 2017 lalu, hingga saat ini pasar rakyat desa Petaling kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Marujambi belum juga difungsikan. Terpantau di lapangan beberapa bagian deth bangunan yang sudah terkelupas dan kondisi lapak jualan yang dipenuhi di bu. Ketua BPD desa setempat berharap agar Pemkap Marujambi dapat segera mengoperasionalkan pasar. Sehingga para pedagang yang biasanya berjualan di pinggir jalan umum dapat berjualan di dalam pasar yang telah dibangun. Dan tidak lagi mengganggu lalu litas para pengendara karena sebagian pedagang berjualan dagangannya hingga ke badan jalan. Setidaknya ada 90 lapak dan 9 kios yang dibangun di pasar rakyat tersebut. Namun sayangnya pasar yang didambahkan masyarakat Petaling ini hingga kini dibiarkan terbengkalai. Masyarakat berharap agar pasar rakyat yang beroperasi sehingga roda perekonomian masyarakat Petaling berjalan tanpa mengganggu masyarakat lain. Rakyat paling jaya ini dapat ditempati sebagaimana mestinya karena sudah bangunan sudah dibuat dan sudah waktunya untuk dilaksanakan untuk lapangan perniagaan atau lapangan jual beli sebagai pasar. Ada pun hal-hal memang harusnya mungkin dapat panduan mungkin dari dinas-dinas berkait itu yang kita harapkan. Atau pihak dinas berkait memberi penguatan berupa surat untuk dapat dilaksanakan.